Sebelum mendengarkan cerita Kenshin atau menimak, jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 714, Kenshin yang di luar. Anggun dan Maya pun memperhatikan. Memperhatikan Kenshin, yang memegang roda angkutan yang kusam. Anggun melihatnya seakan terheran. Cowok itu meski orang kaya, banyak harta dan punya segalanya, tapi hidupnya seperti orang tak punya. Sangat biasa tak pamer barang yang mewah. Kemudian Kenshin terlihat, membagikan bingkisan roti yang di dalam angkutan, memberikannya pada tukang becak dan pekerja ojek yang lewat di depannya. Anggun dan Maya semakin terharu melihatnya. Seperti pelajaran hidup jadinya. Pelajaran bagi mereka, kalau merasa kaya, harusnya berbagi dan menolong sesama. Tak sombong dan merendahkan orang yang di bawah. Anggun bersimpati pada Kenshin. Terpesona hati untuk pertama kalinya, ditaklukkan oleh seorang lelaki. Lelaki yang sudah punya istri. Perasaan Anggun pun tiba-tiba suka pada Kenshin. Padahal ini belum sehari, tapi Anggun sangat mengerti. Akan posisinya saat ini, rasa suka itu disimpannya. Tadi ungkapkan hanya di pendamnya. Waduh-waduh langit yang gelap tiba-tiba jadi terang. Anggun yang tadi menghina Kenshin. Merendahkan dan mengatakan tak baik tentang Kenshin. Sekarang malah kebalikannya. Kata-katanya bertolak belakang dengan hatinya. Hatinya Anggun bicara sendiri. Kemudian Maya temannya pun bertanya. Oh ya Anggun aku entar ikut juga ya ke Amerika. Menemani mamamu yang dirawat di sana. Kan kita ini teman. Jadi susah senang aku akan menemani. Anggun menjawabnya. Baik Maya terima kasih sebelumnya. Aku kagak enak nih merepotin kamu nantinya. Maya pun membalasnya. Jangan berpikir begitu Anggun. Gua malah suka membantumu. Oh ya nih aku baru sadar Anggun. Mas itu kan yang menggagalkan rencana kita. Dari membangun proyek sampai kita rugi besar. Tapi ternyata ada hikmahnya. Kamu yang dalam kesulitan. Sedang darurat mencari pesawat terbang. Malah mendapat bantuan di saat sangat membutuhkan. Padahal banyak orang tak bisa membantumu. Tapi hanya laki-laki itu yang bisa. Yang bisa menolongmu. Jadi Anggun kalau dipikir-pikir. Kamu gak rugi Anggun. Melainkan ada gantinya yang lebih besar. Yang lebih baik pula. Bayangkan saja Anggun. Harga sewa private jet itu sekali jalan ke Amerika. Kan di atas 20 miliar harganya. Tapi kamu malah mendapat cuma-cuma. Gimana coba Anggun. Anggun pun mengerti. Kemudian Kenshin masuk ke dalam. Kenshin berpamitan. Oh ya mbak saya akan kembali. Terima kasih sudah membantu pak Darji untuk mengganti motornya. Anggun dan Maya menjawabnya. Gak apa mas gak usah terima kasih segala. Malah saya yang seharusnya mengucapkan itu. Anggun kemudian berkata. Makasih mas sudah membantu meminjamkan pesawatnya. Kenshin menyahutnya. Oh tak mengapa mbak itu. Tak perlu dipikirkan. Semoga mamanya bisa sembuh dan sehat kembali. Maaf saya tak bisa menemani. Kenshin tersenyum. Anggun dan Maya pun sama. Kenshin kemudian berpamitan pada pak Darji. Pak ojek tua yang kehilangan motornya tadi. Setelah itu Kenshin pergi. Dengan menaiki mobil angkutan sendiri. Sedang Anggun dan Maya bergegas berangkat. Mereka langsung menuju ke bandara. Karena papanya Anggun sudah di sana. Tak beberapa lama kemudian. Kenshin tiba di perusahaan. Si Rena dan Rena melihatnya. Dua wanita yang bernama sama itu memperhatikan. Begitu pula dengan Niken dan Natalia. Serta Larissa Angelica dan Isabella. Mereka semua melihat Kenshin. Di saat yang sama Maya dan Anggun sudah berada di dalam pesawat. Pesawat private jet yang sangat mewah sekali. Maya pun dibuat takjub melihatnya. Di dalam ini ternyata. Beda dengan yang selama ini dinaikinya. Anggun pun merasa demikian pula. Sembari di samping mamanya Anggun ditanya papanya. Oh ya Anggun coba kamu lihat foto itu. Bukannya beliau ini yang bernama Pak Bill Gait. Salah satu orang paling kaya di dunia. Kok bisa fotonya ada di sini. Atau ini memang miliknya. Apa Pak Bill Gait ini yang meminjamkan dan yang bertemu kamu tadi. Ini bukan orang sembarangan Anggun. Beliau ini bos besar. Bos-bosnya yang punya perusahaan. Dan Anggun menjawabnya. Bukan pabukan itu orangnya. Maya pun lalu bicara. Anggun-Anggun coba kamu lihat itu Anggun. Itukan foto yang bernama Mas Kenshin itu. Terlihat ada foto Kenshin. Yang di samping Lamborghini Limited Edition miliknya. Kenshin berdiri bersama Kaori. Serta pula dengan kedua anaknya. Yakni Kenzori dan Kila. Maya pun lalu bicara. Ternyata Mas itu sudah punya anak Anggun. Dan dia punya mobil Lamborghini mewah atas namanya pula. Lihat itu Anggun namanya ada di situ. Anggun melihatnya. Terbaca tulisan di sampingnya. Kenshin Lamborghini Limited Edition. Anggun langsung merasa. Mobilnya tak ada apa-apanya. Dengan Lamborghini yang di foto ini. Teringat Anggun jadinya. Tadi menghina Kenshin yang naik angkutan. Ternyata punya mobil yang sangat mewah sekali. Kemudian Anggun berkata. Itu pas seorang pemuda yang meminjamkan pesawat ini. Maya pun menyela. Berarti Anggun. Mas Kenshin itu anaknya orang kaya tersebut. Yang bernama Pak Bilgaid. Pantas dia dipanggil Tuan Muda. Ternyata begitu alasannya. Papanya Anggun pun bicara. Oh jadi ini laki-laki yang telah membantu kita. Bertemu di mana kamu Anggun? Apa kamu bertemu di perusahaan miliknya? Dia jadi bos di situ. Anggun menjawabnya. Anggun bertemu bukan di perusahaan Pak. Tapi di proyek kerja Anggun. Kita tak sengaja bertemu dengannya. Malah dia ini yang menggagalkan rencana besar Anggun dan teman-teman semua. Bahkan Pak Oseng, Pak Hartanto, Pak Tohir sekarang di kantor polisi. Bersama dengan sejumlah orang lainnya. Dia ini kerjanya cleaning service papa. Tadi juga hanya naik angkutan. Papanya Anggun pun terheran. Langsung saja bertanya. Kok bisa begitu Anggun? Pemuda ini kerjanya cleaning service. Berarti benar cerita dari rekan papa di waktu kemarin. Ada anak seorang bos yang terkenal. Kerjanya cleaning service. Ternyata pemuda ini orangnya. Dengar-dengar ayahnya itu punya puluhan perusahaan yang besar. Kamu beruntung Anggun. Tak sampai punya masalah yang serius dengannya. Kalau tidak bisa-bisa. Kamu berhadapan dengan banyak perusahaan yang dimilikinya. Anggun pun sudah mengerti akan hal itu. Hingga singkat cerita. Waktu pun berjalan. Di Amerika sekarang sudah malam. Satu hari sudah berganti. Acara lomba di perusahaan telah selesai. Ibu guru Sulastri dan keponakannya Fitri telah kembali. Si Rena dan Rena pun demikian. Lalu di Amerika sendiri. Mamanya Anggun menjalani operasi. Dokter di situ berkata. Dalam bahasa Inggris yang artinya. Beruntung ibu ini dibawa cepat ke sini. Kalau menunggu satu hari. Bisa-bisa hal buruk akan terjadi. Jadi nyawa ibunya ini bisa terselamatkan. Operasi berjalan lancar. Ibunya bisa istirahat tiga hari di sini. Mendengar apa yang dikatakan dokter. Anggun dan papanya senang sekali. Begitu pula dengan Maya temannya. Lalu dua hari pun terlewati. Dan malam sebelum pulang. Dokter di Amerika itu bilang. Oh ya bapak dan mbaknya. Kalau bisa pulangnya besok. Naik di pesawat yang kelasnya tinggi. Sebab biar ibunya yang baru operasi. Tak banyak terganggu oleh penumpang lainnya. Tak banyak gerak dan terkena getaran. Sang dokter berpesan. Agar hal itu dilakukan. Mendengar hal itu. Papanya Anggun mengiakan. Meski sulit pun akan dicarikan. Anggun pun demikian. Merasa sedikit resah dirinya. Karena waktu pulangnya tinggal sehari. Sebab jet private yang kemarin. Hanya membantu mengantarkan. Di malam itu juga Anggun segera mencari. Pesawat yang disebutkan yang akan dinaiki. Tapi setelah bertanya dan mencari lewat internet. Browsing ke sana kemari. Anggun tak juga mendapatkan. Anggun gelisah jadinya. Namun tiba-tiba. Ada yang menelpon di handphonenya. Anggun pun mengangkatnya. Langsung dia bilang. Hello good evening. Dengan siapa saya bicara. Dan tanya Anggun mendapat jawaban. Hello selamat malam juga. Ini saya Mr. Kennelly. Dari perusahaan The Aerospace 40. Ini kami mau bertanya. Tuan muda Kenshin yang meminta. Apakah nona Anggun bersedia dijemput dengan pesawat yang sama. Untuk mengantar ke pulangan mamanya. Anggun menjawabnya. Iya Mr. Kennelly. Kebetulan sekali ini. Sekarang saya lagi sangat membutuhkan. Mr. Kennelly lalu bicara. Oh ya baiklah kalau begitu. Besok pesawat akan landing di bandara yang sama. Anggun menjawabnya. Baik-baik Mr. Kennelly. Siap-siap terima kasih sebelumnya. Percakapan itu pun lalu berakhir. Maya pun kemudian bilang. Beruntung sekali ya Anggun. Kok kebetulan sekali begini. Pihak perusahaan itu menelpon lagi. Memberitahukan bersedia menjemput kembali. Anggun menjawabnya. Iya Maya itu benar. Aku tak menyangka akan hal ini. Mas itu yang meminta. Maya pun terkejut jadinya. Hingga hari pulang pun tiba. Mereka sekarang di bandara. Mamanya Anggun yang sudah baikan. Lantas bicara pada suaminya. Bertanya banyak hal tentang dirinya. Yang tak sadarkan diri sampai ada di luar negeri. Papanya Anggun pun bercerita. Hampir saja mama ini tak terselamatkan. Karena tak ada pesawat terbang yang bisa disewa di hari itu. Beruntungnya ada seorang pemuda. Yang bertemu Anggun. Lalu meminjamkan jet private-nya ini. Jadi mama bisa tertolong. Dan sekarang pun sama. Pemuda itu yang membantu mama lagi. Mengantar dengan pesawat ini. Mamanya Anggun pun merasa bersyukur. Kemudian beliau bicara. Kalau gitu papa kita nanti. Harus mengucapkan terima kasih pada temannya Anggun. Dengan datang secara langsung. Papa kita nanti ke rumahnya. Anggun kamu juga antarkan. Waduh-waduh mamanya Anggun tiba-tiba bilang begitu. Berencana akan ke rumahnya Kenshin. Anggun dan Maya pun kaget sekali. Karena juga tak tahu rumahnya Kenshin di mana. Belum pernah melihatnya pula. Anggun pun kemudian bilang ke Maya. Gimana Maya apa kamu tahu rumahnya? Maya menjawabnya. Kamu Anggun ada-ada saja tanya begitu. Aku dan kamu kan juga baru bertemu kemarin. Belum kenal dekat pula masa langsung tahu rumahnya. Anggun pun menyahutnya. Oh ya benar Maya. Baiklah kalau gitu. Nanti kita cari tahu rumahnya. Anggun dan Maya serta mama dan papanya Anggun. Berencana akan ke rumahnya Kenshin. Sedang Kenshin saat ini. Memesan tiket pesawat komersial biasa. Kenshin akan keluar negeri besoknya. Menghadiri rapat meeting menggantikan ayahnya. Apakah Anggun dan mamanya akan bertemu Kenshin nanti? Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.